Polres Tangerang Kota, Hari Kurniawan kembali kunjungi lokasi kebakaran kosam di Tangerang. Terkait rencana akan dilakukan kembali oleh TKP lanjutan oleh pihak kepolisian dan pusat laboratorium forensik. Garis polisi masih mengelilingi pabrik kembang api yang meledak kamis kemarin. Aparat gabungan baik dari Koramil, Kepolisian, dan TNI juga terlihat masih berjaga di sekitar pabrik. Agar proses penyidikan dapat dilakukan dan menjaga lokasi agar warga tidak mendekat. Meski pemadam kebakaran telah melakukan pendinginan semalam, namun hingga pagi hari masih ditemukan asap di sejumlah titik. Menurut Kapolres Tangerang Kota, Hari Kurniawan saat ini pemilik pabrik kembang api telah dipanggil. Sementara kerugian hingga saat ini belum dapat dipastikan. Pusat Laboratorium Forensik juga akan melakukan olah TKP lanjutan. Termasuk juga dari Polda Metro Jaya, kita akan mengecek ulang. Terkait masalah kebakaran kemarin sudah diamankan. Ada hasil produksi yang memang tidak terbakar dan ada beberapa bahan-bahan yang diamankan oleh tim Inavis dari Polda di bawah. Ini masih dalam proses di sana ya. Masih total kerugian, ada ketahuan belum, Pak? Belum ya, belum. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.